TELIN terus melakukan terpertumbuhan selaras dengan perkembangan kebutuhan dalam dunia telekomunikasi. Tahun 2015, TELIN melakukan beberapa inisiatif untuk mencapai tujuan sebagai The World's Hub for Times. Mari kita kilas balik aktivitas yang dilakukan TELIN dalam Building Solid Foundations by Strengthening Leadership Position, Acceleration New Footprint Growth, and Pursuing Multiple Value Through Strategic Investment. Tahun 2015 diawali dengan arahan Direktur Utama TELIN mengenai kesiapan kerja seluruh karyawan TELIN di tahun 2015. Menteri Pariwisata Indonesia memberikan amanat kepada Country Branch Manager Myanmar untuk mendukung program Indonesia Tourism One-Stop Service. TELIN melakukan signing ceremony dengan maksis terkait perjanjian Fixed Cost-Based Scheme Bilateral Organic Traffic. Direktur Finance and Human Capital TELIN membuka Character Building Program for Manager di Bogor. TELIN dan Datamena melakukan perjanjian kerjasama penempatan Point of Presence TELIN di Timur Tengah. TELIN mengadakan RUPS Tahun Buku 2014. Honestibasir resmi menggantikan Ririk Adrian Shah sebagai Komisaris Utama TELIN serta Budi Satriya Purba menggantikan Herdi Rosadi Herman. Kemeriahan HUT TELIN yang ke-8 pada tanggal 14 Maret 2015 dimeriahkan oleh berbagai penampilan dari Direkturat TELIN. TELIN meraih Best Performance Management dan Top 10 Companies Indonesia 2015 dalam pengelolaan Human Capital. TELCOM USA menghadiri Public Hearing di City Hall untuk dengar pendapat tentang rencana CUS Cable Landing Station. TELIN tampil sebagai pembicara dalam Forum Global Settlement Carrier GST yang diselenggarakan di Madrid, Spanyol. TELCOM Group memenangkan tender CDN Garuda Indonesia untuk Site Acceleration dan Web Security. Selanjutnya, TELIN tampil sebagai pembicara dalam acara Indonesia Brand Forum 2015. TELIN lakukan penanda tanganan kerjasama dengan Huawei untuk membangun pusat inovasi dan mengembangkan model bisnis baru. TELIN Singapura melakukan Groundbreaking Ceremony Data Center and Telecommunication Hub di Jurong Singapura oleh Menteri BUMN Indonesia dan Senior Minister of State Trade and Industry Singapura. Best for Groundbreaking! TELCOM Taiwan meluncurkan produk Kartu Astuin Wat. Dilakukan pertemuan pertama antara TELCOM Group dengan manajemen teleguam di Guam. Direktur utama TELIN melakukan kunjungan kerja ke TELIN Myanmar untuk menerima progres lisensi TELIN Myanmar. Simpati Saudi memberikan bantuan berupa Kartu Perdana Simpati kepada 53 TKI yang bekerja di Rumah Sakit Malik Fab Taif dan buka buasa bersama di Grapari Mekah. CEO TELCOM Group mengunjungi posko RAFI 2015 TELIN di Jinok Gambir. Muhammad Ahsan diangkat menjadi CMO TELCOM SEL menggantikan Efrizal Fikrius Mansan. TELCOM SEL melakukan kerjasama dengan Banko Nasional de Comercio de Timor-Reste dan FINET untuk memperluas layanan transaksi keuangan global. TELIN berkolaborasi dengan AKAMI menyelenggarakan seminar Tech Day 2015 di Ritz-Carlton dengan tema Macro Challenge in Indonesia Cyber Security. Jajaran direksi dan senior leaders TELIN melakukan penandatanganan komitmen pencapaian target tahun 2015. TELIN menjadi salah satu pembicara pada acara Submarine Network World 2015 di Singapura. TELIN Malaysia menggandeng U-Mobile meluncurkan Kartu AS 2-in-1, kartu perabayar pertama di Malaysia. TELIN meraih Most Innovative Wholesaler Award dalam Ajang Career Worlds Award CWA 2015 di London, Inggris. Mengawali bulan Oktober 2015, TELIN menyelenggarakan acara Culture Ambassador for Senior Leader TELIN di Bogor. TELIN berpartisipasi dalam diskusi panel pada Asian Marketing Summit 2015. TELIN mendapatkan penghargaan Silver Award Net Alliance Partnership dari AKAMI atas target revenue yang berhasil dicapai TELIN. Telkomsel dan Facebook Corporation menghadirkan akses Facebook gratis. TELIN sukses mencatatkan juara ketiga saat mengikuti Olimpiakom Telkom Group 2015 di Bandung. TELIN sukses melakukan penggelaran kabel bawah laut Simimify di Pantai Puak Dumai. Nanang Hendarno resmi menggantikan era Kamalina Sution sebagai komisaris TELIN. Direktur Enterprise Business Telkom mengunjungi posko naru TELIN di Jinok Gambir untuk memastikan kesiapan menjelang tahun baru 2016. Di tahun 2016, TELIN mencanangkan tema Descriptive Innovation for Sustainable Growth dengan masterpiece U, yakni Enhance and Expand Global Infrastructure iGlow, Enhance Versically Integrated Solution iMAC, dan Transform Telkomsel into Market Leader Telma. Dalam proses pencapaian tersebut, TELIN tidak lepas dari lima prinsipal guidance, yaitu Double Digit Growth, Cost Leadership, Financing and Cashflow Management, Footprint Performance Improvement, serta memajukan System Capabilities and Human Capital Management. Seluruh inisiatif TELIN ini dilakukan dengan prinsip dasar Giving the Best, Openness, dan Love. Terima kasih telah menonton!